Terima kasih Nama asli Sakur nama asli Warga atau apa itu? Enggak emang namanya Sakur aja Tau artinya mungkin si papa ngasih bocoran Nama Sakur diambil Dari ayah kan dulu suka hip hop Musik hip hop Tupak Sakur salah satu Salah satu seniman hip hop juga Yang terkenal Jadi ayah saya ngambil nama tengahnya Dari situ Insya Allah semoga saya terkenal Dan shiny Baru tau itu Apa-apa belum tau Sejarah Sakur Rapli Sakur ini sekarang Kelas berapa? Baru lulus Tapi yang saya tau berlatih sejak Kelas 5 SD Kelas 5 SD masih julik Kebetulan Papanya Rapli pemilik Kem latihan Fenom Muay Thai Jadi Yang saya tau itu Tempat belatihnya Muay Thai Pertama di Purwakarta Dan sekarang masih udah berapa tahun Ingat gak? Muay Thai berdiri udah berapa lama? Di Purwakarta Ya kebetulan Fenom Muay Thai juga salah satu Payoneer Di Purwakarta tuh Fenom ya Yang pertama Gak ada lagi Selain Fenom Udah Kayak kurang lebih 5 tahun lebih Alamat dimana? Sekarang di Gerah Citalang Blok B8 Nomor 1 Gerah Citalang Gerah Citalang Blok B 8 nomor 1 Nomor 8 Nomor 8 ya? Blok B8 Nomor 1 Itu alamatnya ya Bagi yang mau berlatih Ini Artis-artis nih banyak Ini Sekarang mulai Menggemari Muay Thai Artis-artis nasional Mereka juga ngeliat Dari artis-artis luar tuh Banyak yang belajar Muay Thai Menghinggapi artis-artis kita Karena Fenom Muay Thai ini Relatif Simple ya Simple Orang-orangnya simple Artinya Bisa diikuti juga oleh Kaum wanita ya Gak ada cowok Cewek juga banyak sekarang yang Sedang Menggemari Muay Thai Dan Bisa Dan kadang-kadang bisa Belatihan di rumah katanya Bisa Ada private class Ada private class ya? Ya Jadi bisa dipanggil Di rumah Melatihan di rumah Rapi sekarang posisinya Ikut ngelatih juga Atau gimana? Iya Udah dari Kelas Satu SMA Udah mulai ikut ngelatih Ilmunya udah full ini Alhamdulillah Ceritain Pi Rapi tuh Awal Sampai yang terakhir ini Terfelestasi Yang paling terakhir ya Awal Kejuaraan apa Sampai yang terakhir deh Karena Saking banyaknya ya Awal gimana? Turnamen apa yang diikuti oleh Rapi? Saya awal-awal langsung Main di event Internasional Alhamdulillah Lawan Iya Lawan saya langsung orang Hongkong Langsung orang Hongkong? Iya Event pertama? Iya Di Ancol Di Tavisa World Games Apa nama kegiatnya? Tavisa World Games Diikuti berapa negara berarti? Beberapa negara kurang tahu Cuman ya Itu event internasional Lawannya Hongkong? Lawan Hongkong Gimana waktu itu? Sukses gak? Alhamdulillah medali mas Medali mas Ya Luar biasa Event pertama langsung kelasnya internasional ya Luar biasa Lanjut Vi Selanjutnya Saya ikut ke Jurnas 2018 Waktu kelas 2 SMP Saya alhamdulillah dapat mas juga Waktu itu lawan saya dari Papua Dari Papua? Jauh-jauh ya So, nanti Citalang lawan mana lah Ini jauh sih Lawan Papua itu Itu nomin nasional dong? Bukan Itu ke Jurnas Berarti setelah Event internasional Lalu ke Jurnas Lawan Event internasional lawan Hongkong Iya Ke Jurnas itu tuh di final Lawan Papua Apa dimana? Itu beda event kalau yang lawan Papua Iya Ya Ya langsung final itu Itu di final tapi Pertemunya di final Ya di final Siap Orang Papua asli Asli Tinggi gede ya Enggak sih sama Seumur ya Kalau di itu disamakan kan Berat Ya berat Kalau di kejuaraan Apa Olahraga ya Lanjut Yang terakhir Apa masih ada itu setelah itu? Sempat ada Cuman Emang event-event Amatir Seperti biasa Untuk terakhir sih Bisa ikut lihat ini Nah ini jelasin Vi Ini Viagam Satria Fight Ini waktu event apa ini? Oh ini yang 2017 Waktu kelas 1 SMP Ini kelas 1 SMP Iya Levelnya apa ini? Nasional Nasional Iya Ini juga sama Satria Fight juga Satria Fight juga Ini waktu saya kelas 9 Kelas 9 Iya Sembilannya berarti kelas 3 ya Kelas 3 SMP Oh ini Sama nasional juga levelnya? Iya Nasional Untuk Satria Tapi mah ulitnya jauh ya Terus nasional Selanjutnya ini apa? Itu Porda kemarin Oh Porda Iya Porda Ini yang bersenakan oleh Pemerintah kita ya Event Porda 2022 Dimana deh kemarin deh? Ciamis Oh Ciamis ya Siap Buat biasa Oke selanjutnya Ini terakhir Saya Itu ada lagi Ya ini Terakhir Oh ya ini terakhir Oh ini yang bulan Juli itu kemana? Bulan Juli Ini apa nama eventnya? Ini apa? Fight Ya perpindahan saya dari amatir ke profesional Oh Iya Yang tadi-tadi amatir Sekarang masuknya profesional Iya profesional Alhamdulillah Luar biasa Jadi kemarin tuh Dimana nih eventnya? Ditaksanakannya ini ya Sama Satria Di mana eventnya waktu itu? Di Jakarta Jakarta Ya Tapi melawan mana? Dari Sesana Proximo Proximo Ya Di ini juga Di Jakarta Ya di Jakarta Kan pernah ke Thailand waktu itu? Ya kalau di Thailand itu sebenarnya Hadiah event juga dari Satria Shout out Satria Terima kasih Oh bonusnya ke Thailand? Iya Dari teman menjuari kejuaraan Iya Ketegara dimana Muay Thai lahir Muay Thai lahir Iya Siap Luar biasa Alhamdulillah Rapli Sekarang Kan melatih nih Otomatis Banyak apa Banyak Ada perbedaannya ketika menjadi fighter Dengan ketika pelatih Pasti beda Pasti beda Ya pasti beda Siap siap Tapi ada Sudah ada bibit-bibit baru Pesaran penurus Rapli dari Muay Thai Sudah masuk ikut kejuaraan juga? Ada dua orang Alhamdulillah Ada dua orang ya? Sumur teman-teman saya juga Oh gitu Siap Sudah mengikuti kejuaraan? Ya Siap Oke Jadi pemirsa Muay Thai Penel Muay Thai Merupakan Satu ikon juga Karena juga Ploper di dunia Muay Thai Dan Jika Anda Minat Bisa datang ke Geraha Citalang Geraha Citalang Nanti Ada Ada alamatnya Bisa di share Thank you Rapli Semangat terus Oke Penasaran Kan mendalami Muay Thai ini Kan biasanya Enggak ujuk-ujuk Hanya senang olahraganya Pasti Kulturnya dipelajari Bahasanya ngerti gak? Bahasa Beberapa ngerti Ya perkenalan Ngerti lah Bisa memperkenalkan Bahasa Thailand? Nah ini Simak ya Nanti kalian Belajar Silahkan Sekarangnya Pakai bahasa Thailand Gak baru ketahuan Nanti Enggak Karena sering di grup Ada bahasa Thailand Kan Yang jok-jok Panjang Kita pengen langsung Denger Mau ngomong apa aja Terserah Yang penting bahasa Thailand Jadi Biar gini Nanti yang mau belajar Muay Thai Dapat bonus Jadi bisa belajar Bahasa Thailand juga Kan gak hanya Olahragan Misalkan B Sadi Pak Pem C Rafli Pak Pem Macak Pertet Indonesia Pak Siap Oke Siap Nah Ngerti gak? Pusing om juga Tanya ini boleh Tapi harus ditrutin Kenapa? Aku suka kamu Bahasa Thailandnya apa? Aduh gak tau Saya Gatau Sabar Sabar Siap Oke Tadi bahasa Muay Thai Sudah belajar Jadi ini bonusnya Belajar Phenomen Thai Bisa belajar Bahasanya juga Keren nih Dapat Apa Double Double bonus Tapi thank you Selanjutnya ada Satu lagi Beliau ini Membidangi Desain grafis Dan sudah Dari Sejak Anak-anak Kita tanya-nya Saja Terakhir Mengikuti Kejaliaraan Ikon resmi Jakarta Jadi Jakarta Membuat perlombaan Membuat ikonnya Kota Jakarta Provinsi Jakarta Diselenggarakan Dikompetisikan Keseluruh nasional Kurang lebih Ada 150 Peserta Nah Loloslah 5 finalis besar Di antaranya Satu-satunya Dari Pulau Karta Atau satu-satunya Juga dari Jawa Barat Adalah Kang Muhammad Farli Ini Kang Muhammad Farli